Hai dan hari ini kita akan mengambil tema yaitu cukuplah Allah sebagai penolong Iya Ya Alhamdulillah selama ini memang kita senantiasa belum begitu paham bahwa itu sebenarnya itu kunci ya kepadamu aku menyembahi Allah kepadamu aku meminta pertolongan nah pada waktu saat kepadamu aku menyembah itu sebenarnya sumpah kita itu sebenarnya sumpah jadi jangan main-main dengan iya karena buduwa iya karena stain tuh nggak boleh main-main Hai kenapa saya bilang sumpah selama ini orang itu biasanya sholat yaitu dibaca aja biasa padahal itu maknanya sangat dalam kepadamu aku menyembah ya yang kita sembah Allah yang kita minta pertolongan Allah itu bisa menjadi salah satu yang kenapa kita sembah Allah makanya kita tidak boleh menyembah patung ya kita tidak boleh menduakan Allah menduakan Allah itu bukan dalam arti hanya menyembah aja Allah itu maha memberi ya kan kita meminta tolong berarti Allah nya maha memberi nah pada waktu kita itu harus tahu bahwa Allah itu maha memberi ini berarti semua rezeki nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu harus tahu bahwa itu dari Allah enggak cuma rezeki enggak cuma nikmat ujian itu sendiri juga datangnya dari Allah Ta'ala itu akan memberi kalau istilahnya ujian Allah memberikan sesuatu kepada semua orang yang muslim maupun yang non-muslim ini itu sebenarnya untuk meningkatkan iman bagi yang muslim kalau bagi yang non muslim itu sebenarnya Allah itu memberikan ujian agar dia itu kembali ke jalan Allah jadi kasusnya sama tapi sebetulnya maksudnya berbeda maksudnya berbeda dan Allah itu sebenarnya menolong orang Allah itu menolong setiap semua orang contoh ibu-ibu yang ada di sini kalau memang hadir hanya cuma duduk cantik-cantik aja ini tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala ini cantiknya bukan cantik aja cantik banget cantik banget banget aja cantik-cantik banget aja gimana sih jadi kalau hanya cuma duduk biasa sampai sini ngantuk-ngantuk ngantuk-ngantuk nggak dapat apa-apa kemudian umpamanya datang ke sini mendengarkan kan tapi mendengarkan tidak niatnya karena Allah Ta'ala memang mendengarkan itu hanya sekedar ilmu ilmu duniawi tapi kalau di sini datang sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah aku akan mencari ilmu akhirat lillahi ta'ala nah disitulah mulai ibu-ibu yang datang bapak-bapak yang datang itu baru dikatakan itu mencari ilmu akhirat ilmunya Allah Ta'ala karena ada basmalahnya nah setelah nanti acara selesai tutuplah dengan hamdalah kenapa harus ditutup dengan hamdalah sebenarnya pada waktu kita mendengarkan ini telinga kita mata kita otak kita kita pergunakan untuk berfikir padahal pada waktu kita bisa mendengar pada waktu kita itu bisa berfikir bisa melihat Mas Irfan itu ganteng ya Alhamdulillah ya sebenarnya itu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala dan semua kadang-kadang orang muslim itu nggak ngerti saya bilang orang muslim ya nggak ngerti bahwa itu nikmat nah padahal ini baru satu hari nih ya satu kali nih saya cerita dan nikmat itu sebenarnya datangnya dari Allah Ta'ala ya kalau itu tidak di kita tidak bersyukur nah itulah yang namanya ujian dikasih nikmat bisa mendengar bisa melihat acara kita aja acara kita aja itu tidak tertulis nanti menjadi amal soleh jadi bisa aja ibu datang ke sini siapapun datang ke sini tanpa basmalah nanti akhirnya tanpa hamdalah tidak bisa jadi amal soleh itu hanya menjadi ilmu dunia ilmu dunia itu di akhirat nggak diperhitungkan nah disinilah harus kita ketahui bahwa suatu ketika nanti Allah akan menguji dengan sakit yang ada di telinga sakit yang ada di otak sakit yang ada di mulut sakit yang ada di mana aja itu ya gara-gara tidak mau bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan nah pada waktu kita hanya cerita bahwa Allah hanya sebagai hanya Allah yang sebagai penolong kita kita harus paham jadi jangan sampai kita kekurangan sesuatu itu meminta-minta memang itu tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala kemudian kita menghambakan kepada seseorang menghambakan itu maksudnya dia yang bisa menolong saya maksudnya apa sih mengkutuskan mengkutuskan dia yang menolong maksudnya yang gimana nih saya jelaskan sekali lagi bahwasannya kalau kita atau kita menginginkan jabatan kita naik kita harus usaha usaha kalau kalau kita diwira swasta ya betul kan bisa aja yang mendengarkan ini itu yang para pegawai negeri jadi untuk mau ningkat jabatan biasanya gandul pada atasannya dan atasan inilah dia sikapi bahwa ini yang bisa menolong orang saya nanti mengangkat jabatan saya itu sudah dia tidak menjadikan Allah sebagai penolong apalagi dipanggil atasan cepet-cepet ketika adzan ntar-ntar aja padahal itu maha atasan ya memang salah satu itu makanya kita harus senantiasa mengingat bahwa ingat bahwa Allah itu sebagai penolong kita hanya sebagai penolong kita itu benar-benar serius penolong jadi tidak hanya cuma sekedar Iya karena buduwa Iya karena setain itu enggak enggak cuma lip service gitu ya ya tidak hanya cuma sebagai ucapan aja itu sumpah itu hanya kepadamu aku menyembah nah akhirnya apa kalau memang yang kita sembah itu Allah ta'ala berarti kita harus letakkan semua yang akan menolong nikmat yang akan memberikan rezeki kepada kita itu hanya Allah bukan orang lain nah intinya bahwa jangan sampai kita lupa kalau kita lupa nanti undianya di akhirat Iya kalau sudah di akhirat siapapun sudah meninggal ya bisa ngapa-ngapa dan tidak bisa apa-apa lagi nggak bisa apa-apa betul-betul pohon ampun namanya ini saya cerita Allah sudah memberikan kita ibu-ibu dan juga pemirsa di rumah nih ya memberikan bisa mendengar bisa berpikir bisa bicara kemudian bisa merencanakan sesuatu dirapat tapi itu tidak dinikmati dan nanti akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kita pasti apa badan ini ya Wah subhanallah Fabi ayyala irobi kuma tukadriban saya nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan kita bersyukur ya dan kita juga di sini majelisnya sama tapi hasilnya nanti bisa beda-beda tergantung niatnya betul-betul inamal amal binia ya jadi ucapkan bismillah bareng-bareng yuk Bismillahirrahmanirrahim bisa selamat menikmati selamat menikmati